Assalamualaikum sahabat semuanya bertemu lagi dengan saya Serna Ruliyati bagaimana kabarnya semoga sahabat semua yang ada di luar sana dalam keadaan sehat-sehat saja amin, alhamdulillah pokoknya teman-teman di luar sana yang lagi di rumah yang lagi isoman, yang lagi bekerja yang lagi mencari nafkah ataupun yang lagi belajar selalu dalam melindungan Allah S.W dan selalu diberi kesehatan tetap semangat pada kesempatan kali ini saya mau unboxing produk produk yang mungkin sudah bisa dicuri-curi lihat dari samping saya produk ini cukup terkenal sekali akhir-akhir ini sebenarnya bukan akhir-akhir ini produk ini surilisnya, sebenarnya sudah cukup lama mungkin 1 atau 2 tahun lalu tapi produk ini cukup banyak diminyati di kalangan ibu-ibu meskipun bisa dibilang produk ini itu sebenarnya sudah ada cuma karena ada pembaharuan saja bekerja sama atau berkolaborasi dengan safter nama di Indonesia jadi dia lebih berbeda maksudnya itu dari bahan kualitas dan mungkin harganya agak lebih berbeda agak lebih tinggi tetapi masih tetap saja banyak yang mencari produk ini nah penasaran kan ya sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya supaya saya terus bisa berkarya buat teman-teman semua oke ditonton ya sampai habis supaya teman-teman gak ketinggalan info menarik dari produk yang mau saya unboxing teman-teman produk yang mau saya unboxing kali ini yaitu ini dia supra renata saya tinggalkan sini ya saya pindahkan ini tinggal dusnya saja karena produknya sudah ada di sini jadi ini supra renata jadi sebenarnya ini supra 9 pieces terus ini supra yang baru yang bekerja sama dengan safe renata safe yang ada di acara masak-memasak gitu ya terus kemudian plusnya dia ada signature-nya ada tanda tangannya dan selain itu warnanya juga disini itu di upgrade kalau dulu supra itu warnanya cenderung warna ini ya kalau merah ya merah biru hijau terus kemudian ungu seperti itu kalau yang ini dia ada pastel-pastelnya jadi di upgrade mungkin tujuannya supaya lebih menarik lebih cantik lebih imut gitu ya jadi ada warna-warna pastelnya seperti itu teman-teman ya panci ini ada 9 pieces termasuk dengan tutup-tutupnya ya teman-teman ya terus kemudian untuk ukurannya sendiri bermacam-macam nanti kita bongkar aja disini peradangnya sudah saya keluarkan untuk produknya memang produk supra itu biasanya dusnya double double dus ya jadi ada dus coklatnya seperti ini di dalam juga ada dus warna yang berwarna seperti ini untuk warnanya sendiri ini ada warna ini warnanya warna pink sebentar dimana ya oh ini sorry keterangannya disini ada warna pink ya pinknya itu pink peach pastel gitu teman-teman ya terus seperti apa ya barangnya ya penasaran kan kita bongkar aja oke saya siapkan gunting ini memang saya taruh disini ya supaya mudah membongkarnya karena kalau jauh-jauh nanti agak serepot kita bongkar dulu buat tahu isinya seperti apa oke nah seperti ini disini ada kayak flyer gitu ya banyak banget produknya disini mulai dari supra yang ini 8 pieces kemudian 9 pieces yang marble kemudian ada 5 pieces ada yang supra lili supra rose supra dahlia ada juga stirwalk macam-macam ya stirwalknya ada yang 28 ada yang 32 terus disini juga macam-macam ya produknya ya ada saucepannya ini ada ininya ya flyernya ya teman-teman ya dalamnya ini masih ada bubble wrapnya masih dibungkus ini dia tutup kacanya cukup besar ya terus disini ada frying fan ukuran 20 cm ini frying fan terus disini ada frying fan lagi ukuran 24 ini ya 24 ini ada steamer 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 wah tebal ini tebal banget steamer beneran asli tebal banget ini steamer ukuran 24 juga bisa taruh disini ya terus ini ada tutupnya tutup kaca juga ini ukuran 24 ini ada saucepan saucepan itu biasa buat masak-masak air seperti itu ukuran 16 terus ada ini ada kayak semacam Dutch oven gitu kayak panci gitu ukuran 24 berat banget teman-teman pantas saja harganya lumayan jadi ini sebentar teman-teman ini kan tempatnya full saya gak tahu naruknya dimana meja saya ini mungkin terlalu kecil oke ini saya taruh disini dulu nanti saya tutup ini dusnya kemudian kita lihat sama-sama isinya ini ini mah gede banget ukuran 28 nah wow wow ini gak cukup ini sayangnya gak kelihatan saking banyaknya oke ini saya taruh disini ya terus karena meja saya kecil dan terbatas makanya dusnya ini saya pakai lagi terus ini 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 disini biar kelihatan sayanya ya ini disini aja oke jadi ini dia ada berapa nih ada 9 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 benar ya ada 9 ya terus ini apa aja isinya karena ada 9 banyak banget yang pertama kita yang paling kecil dulu ya ada Dutch oven jadi Dutch oven ini eh sorry bukan saucepan saucepan ini biasanya yang dipakai buat teman-teman yang mau bikin kuah-kuah bubur-bubur yang kecil-kecil gitu ya misalnya bikin adonan kayak bubur-bubur yang kayak sambal-sambal atau sauce-sau sebetulnya kecil-kecil ya dan disini ini tuh polanya itu kayak mulut ceret jadi kalau teman-teman biasanya numpah itu kalau kalau yang ukuran biasa begini ya yang bentuknya biasa seperti ini itu kandangkan kita kalau numpah tuh bleber ke sana ya lebar gitu jadinya teman-teman ya nah kalau yang ini karena dia mulutnya tuh kayak ceret jadi kalau kita tumpahkan dia ngalir ke arah yang sama gitu ya maksudnya satu arah dan gak bleber kemana-mana seperti itu karena biasanya saucepan ini dipakai untuk ngolah makanan atau masakan yang berkuah-kuah gitu ya yang ada berkuah-kuah ya namanya juga saucepan kan ya namanya juga cekung gitu terus bentuknya ini lumayan lucu juga warnanya sendiri ini pink peach jadi ini ada tiga warna ya teman-teman ya ada pink peach begini terus kemudian ada ungu pastel dan juga ada turkis pastel seperti yang di boxnya nah ini dia ya saucepannya kemudian ada frying pan ukuran 20 cm jadi frying pan ukuran 20 cm ini bisa kita pakai buat goreng-goreng telur kemudian buat kulit-kulit dadar gulung seperti itu ya dan ini cukup berat loh teman-teman oh tebal berat cakep gitu ya terus ada lagi frying pan ukuran 24 cm untuk frying pan ukuran 24 cm bisa kita pakai buat goreng-goreng teman-teman ya terus tutupnya ini tutupnya ini ada ulirnya gitu di bagian tutupnya ini bagian pegangannya ada ulirnya ada lubangnya juga terus ada lambangnya supra ini tutupnya ukuran 24 cm kita bisa pakai buat nutup frying pannya ini ya dan juga bisa kita pakai buat nutup steamernya karena steamer sama dutch ovennya ini sama-sama ukuran 24 cm ya teman-teman ya terus kemudian si ininya kita turunkan lagi ya disini ada steamer ukuran 24 cm dan ini tuh tebal banget steamernya steamernya itu nggak dimasukkan ke dalam karena biasanya kalau steamer kalau yang dulu kan steamernya dimasukkan ke dalam tapi akan susah mengeluarkannya biasanya seperti itu ya teman-teman ya kalau kita masukkan ke dalam mengeluarkannya itu biasanya akan melukai permukaan pancinya kalau sekarang ditumpangkan di atasnya seperti ini jadi kalau teman-teman mau ngukus-ngukus itu airnya taruh di bawah dan ini ditumpangkan aja begini terus kemudian ditutup ya pakai yang tutupnya ukuran 24 cm karena ini steamernya ukurannya 24 cm jadi tutupnya pakai tutup yang ukuran 24 cm terus pegangannya kiri gitu ya teman-teman ya kalau seandainya buat masak nasi masak nasi ini kemungkinan cukupnya setengah kilo aja ya teman-teman ya nggak bisa lebih ya karena tinggi steamernya ini kira-kira hanya 8 cm saja ya tapi dia ini tebal tebal dan berat teman-teman ya terus untuk dutch ovennya sendiri ini cukup dalam jadi kalau teman-teman mau buat sayur-sayur yang bukuah-bukuah itu cocok banget ini ya pakai ini karena dia cukup besar juga ukurannya 24 cm jadi wajar ya kalau seandainya ini tuh karena ukurannya cukup besar terus bahannya itu lebih tebal maka wajar kalau harganya dia akan jadi lebih mahal jadi memang produk yang terbaru ini dia harganya akan lebih mahal terus kemudian ada frying pan ukuran 28 cm 28 cm itu besar ini muka saya aja nggak kelihatan ya dikasih frying pan yang ukuran 28 cm jadi ini cukup besar banget jadi teman-teman kalau mau bikin kulit apa ya kayak pisang aroma apa segala macam gitu kan ya yang besar-besar atau martabak telur mini itu kan ya itu bisa banget pakai ini ini cukup besar ya teman-teman ya terus dia kalau mau masak-masak dalam ukuran besar misalnya ayam seekor ini saya yakin cukup ayam seekor kalau dimasak disini ya teman-teman ya misalnya bukan seekor utuh meskipun sudah dipotong-potong tapi kalau dimasak disini itu cukup ya untuk menggoreng-goreng juga cukup dia cukup ya memang besar banget sih ini ya lumayan besar karena frying pan itu jarang yang ukuran 28 cm itu jarang banget kebanyakan frying pan itu maksimal ukurannya 26 kalau yang 28 itu jarang banget terus yang ketiga ada ini kayak stir wok stir wok jadi perbedaan antara frying pan sama stir wok itu kalau frying pan bagian bawahnya ini itu datar dia lebih datar ya bagian bawahnya kalau yang wok wok itu dia lebih cekung jadi seperti wajan pada umumnya yang dia cekung yang fungsinya itu biasanya untuk masak yang berkuah-kuah ataupun yang bergoreng-goreng yang ini ya yang agak banyak minyaknya dibutuhkan gitu ya teman-teman ya dan woknya ini dia punya pegangannya itu dua ya jadi kupingnya ini kuping biasa sama yang pegangan panjang seperti ini ya jadi mudah ya misalnya teman-teman karena biasanya masak di wajan yang seperti ini itu tuh agak berat maksudnya itu isinya itu agak banyak kadang ada kuahnya jadi biasanya dibuat desainnya itu ada pegangannya dua supaya saat mengangkat itu tidak terlalu berat karena wajannya sendiri pun sudah sangat berat gitu ya kayak kalau seandainya ada dua pegangannya diangkat itu tidak begitu berat gitu biar kita lebih stabil megangnya jadi kita tidak keberatan tangan kita di bebannya gitu ya teman-teman ya terus yang terakhir ini tutupnya tutup ini ukuran 28 cm jadi cukup besar memang bukan cukup besar memang besar dan ini dipakai untuk menutup stir walk-nya atau menutup frying fan-nya ya teman-teman ya tapi stir walk-nya jarang ditutup kebanyakan mungkin frying pan aja yang ditutup seperti itu ya dan ini tuh cakep banget sudah ya teman-teman bisa lihat sendiri ya banyak banget isinya dan cakep-cakep cantik-cantik ya ini warnanya juga warna pink peach gitu buat teman-teman yang suka yang kalem-kalem yang manis-manis ini cocok banget terus di bagian bawahnya ini ada signature-nya supra ya maksudnya ada tandanya ada lambangnya supra terus ada namanya safe renata disini ya dan di bagian bawahnya juga berulir-ulir dia dia bagian bawahnya ini desainnya berulir-ulir ini gak ini ya gak impact banget gak gimana ya gak ada tambahan bagian bawahnya tapi ini cukup tebal bahannya banget bahannya ini tebal banget sih kalau menurut saya beda banget sama supra yang dulu ya yang sebelumnya gitu maksudnya edisi lama yang ini tuh benar-benar tebal banget oke jadinya teman-teman semuanya yang mau beli produk ini dimana tenang saja banyak di luar sana dijual produk ini dengan berbagai macam harga dengan berbagai macam ini ya ukuran karena produk ini kan ada yang 9 pieces kalau ini sendiri ada 9 pieces tapi ada juga produk supra ini yang edisi renata ini ada juga yang 7 pieces sebenarnya ada yang 8 gitu ya ada yang 9 marble juga yang warna hitam jadi bermacam-macam ukuran ada juga warnanya juga beda-beda karena disini ada 3 warna pink peach begini kemudian ungu pastel dan juga hijau turkis pastel dan ukurannya juga cukup besar-besar ya saya rasa itulah mengapa alasannya mereka tuh sekarang itu supra hadir dengan harga yang dibilang lebih mahal daripada edisi dulu memang karena bahan bakunya pasti akan naik terus kemudian bahannya ini tebal-tebal banget ukurannya juga lebih besar dan juga dia berkolaborasi dengan seprenata jadi semacam gimana ya kayak ada ini ya ada share-nya gitu ya antara ini mereka antara produknya dengan ini ya si seprenata-nya mungkin berarti ya karena berkolaborasi itu istilahnya mungkin sedikit ada brand ambasadurnya gitu teman-teman ya oke itu dia unboxing dan bedah-bedah produk dari supra renata yang 9 pieces semoga penjelasan ini dan juga ukuran-ukurannya itu cukup jelas ya dilihat buat teman-teman ya yang teman-teman saat ini mencari produk perpancian dan juga wajannya yang satu set jadi ini merupakan produk yang bisa dijadikan ini ya rekomendasi buat teman-teman yang lagi butuh ya produk ini selain karena ukurannya besar-besar bahannya juga sangat tebal ini tebal banget dan benar-benar ini ya worth it untuk dimiliki oke itu aja ya penjelasan dan unboxing saya pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di unboxing produk pada kesempatan berikutnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya supaya saya terus bisa berkarya buat teman-teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati